Intro Hiyotsamagon Seperti biasa, bingung-bingung kabar kalian di minggu ini Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya Dan semoga kita semua diberikan kemudahan dan keselamatan Dalam melakukan aktivitas apapun Berang Wano Kuni akhirnya mencapai klimaks Para kru bajak laut tepi jerami Beserta dengan para bajak laut lainnya Sudah segera untuk meninggalkan pulau Wano Kuni Guna tujuan mereka berikutnya Lalu bagaimanakah dengan nasib dari senjata kuno pluton Yang berada di bawah air di reruntuhan Wano untuk saat ini Apakah akan ada seseorang yang akan mencoba Untuk memanfaatkan situasi setelah Wano Kuni ini Ditinggalkan oleh para bajak laut Minggu ini kita digujukan lagi dari isi One Piece Chapter 1056 Yang berisi banyak sekali hal yang sangat menarik Di antaranya adalah Yonko bagi dengan cepat melakukan pergerakan yang dimana Membangun sebuah organisasi yang bernama Cross Guild Tidak kalah mengejutkannya juga Karibu Yang secara diam-diam sudah mendengar Dimana letak dari pluton berada Nah lalu apakah informasi yang Karibu ini dapatkan Akan bocor dan dimanfaatkan oleh orang lain Guna untuk mencari keberadaan senjata kuno Oke sebelum itu seperti biasa ya Jangan lupa subscribe, like, dan share Untuk bentuk support kalian atas channel ini kedepannya Jika sudah terima kasih banyak Dan bersiaplah nakama Tarik jangkar Dan mari kita berlayar Chapter 1056 kita kali ini diberi judul Cross Guild Nah judul ini langsung akan berhubungan dengan Salah satu Yonko yang ada di chapter ini Yaitu Lord Buggy Nanti kita akan sedikit membahas hal ini di akhir video ya Jadi kita akan lanjut dulu ke sampul cover Yang kita dapatkan di chapter kali ini Chapter kali ini mendapatkan sampul cover Yang ceritanya terhubung ke chapter sebelumnya Masih mengisahkan perjalanan tanpa emosi dari Jerman 66 Kali ini pasukan Jerman terlihat mau kabur dari pulau Wallkick Tiba-tiba mereka dihadang oleh dua anak dari Big Mom Mereka adalah Sarlet Oven dan juga Sarlet Katakuri Halaman pertama dimulai dari kondisi yang terjadi setelah pertempuran Akazaya Melawan Admiral Green Bull di Ibu Kota Bunga Di dalam kastil terlihat Shinobu dan Raizo terbaring di tempat tidur dengan tubuh yang kurus kering Karena tentunya nutrisi dari mereka sudah kemarin diserap oleh Admiral Aramaki Nah beberapa Akazaya yang lainnya mencoba untuk memberitahu mereka agar tetap bertahan hidup Nah Akazaya ini menyatakan bahwa setuju tentang apa yang dikatakan oleh Aramaki Yang menyebut bahwa Kaido menjadi salah satu pencegah yang menjauhkan musuh mereka dari pulau Wanokuni Maka dari itulah sangat sedikit orang yang berani untuk memasuki wilayah kekuasaan dari Sang Yunko ini Kinemun terlihat meminta maaf karena dia berada di Kuri bersama dengan Suru Saat semua para Akazaya ini melawan Admiral Nekomamushi memberitahu dia untuk tidak terlalu khawatir akan apa yang terjadi sebelumnya Karena berkat usaha dari Momonosuke Kerusakan di beberapa wilayah area pertempuran mereka sangat minim terjadi Dia juga sempat bertanya tentang bagaimana keadaan dari Suru Sementara itu kita melihat Suru berbicara dengan nenek Okoco yang sedang berada di neruntuhan kota Mereka berbicara tentang kembalinya Kinemun dan bahwa dia telah pergi ke ibu kota bunga Dia pun punya keinginan juga untuk mau pergi ke ibu kota bunga karena dia ingin bersama Kinemun terus Kita kembali ke Kinemun Kita pun melihatnya tersipu malu saat Akazaya mengatakan bahwa Suru masih secantik seperti biasanya Halaman berikutnya memperlihatkan Kerat datang karena dipanggil oleh Inuarashi dan juga Nekomamushi Inuarashi menawarkan kepadanya untuk menjadi raja di Pulau Zou Nah pada awalnya Kerat ini bereaksi kaget Namun perbincangan itu menurut Kerat tidaklah penting Dan ia mengabaikan begitu saja menganggap hal itu sebagai bercandaan Kerat pun menolak dan berkata bahwa dia tidak ingin karena dia tidak tahu cara untuk melakukannya Inuarashi dan Nekomamushi mengatakan kepadanya bahwa mereka akan tinggal di Wano Untuk melindungi Momonosuke sebagai samurai Kemudian mereka juga mengatakan bahwa Keratlah salah satu orang dari sedikit orang Yang berbakat yang pergi ke luar pulau Jadi dia harus memiliki apa yang dibutuhkan untuk era berikutnya Kerat masih mengeluh mengatakan bahwa orang yang lebih kuat akan lebih baik untuk memimpin Zou ke depannya Namun Shishilian muncul mengatakan bahwa tugas mereka adalah melindungi negara ini Wanda pun demikian mengatakan kepadanya bahwa dia akan mendukungnya dan ini adalah keputusan dari para pemimpin Percakapan dari mereka pun berakhir dengan Nekomamushi mengatakan bahwa dia akan meninggalkan pulau Zou kepada mereka Itu pun disaksikan oleh beberapa suku Ming yang berada di ruangan tersebut Sekarang kita kembali ke dalam kastil di Ibu Kota Bunga Tepatnya kita melihat Momonosuke, Hiyori dan juga Sukiyaki Sukiyaki akhirnya memberitahu mereka bahwa dia adalah kakek mereka Nah secara dramatis Momonosuke dan juga Hiyori pun memeluk Sukiyaki Sukiyaki meminta maaf dan berterima kasih kepada mereka Sukiyaki pun meyakinkan Momonosuke bahwa dia memiliki kerabat darah yang masih hidup sampai detik ini Nah sambil melihat para Akazaya, Sukiyaki ini memberitahu mereka bahwa seperti yang dia pikirkan Mereka pun menyadari identitas yang selama ini tertutupi Nah sementara itu Kinemon terkejut Dia terkejut karena bahkan tidak memikirkan kemungkinan Tengu Yamahitetsu ini adalah Kozuki Sukiyaki Nah Sukiyaki pun mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada mereka setelah ini Dia ingin pensiun tanpa diketahui oleh warga sipil tentang siapa identitas dia sebenarnya Kemudian kita beralih di suatu ruangan di dalam kastil yang berisi dengan para bajak laut kurutupi jerami di sana Nah Franky terkejut ternyata senjata kuno Pluton juga berada di pulau Wanukuni Luffy mengatakan ke Franky bukankah dia sempat membakar blueprint dari Pluton di Water 7 Nah Robin pun menjelaskan kepada kru bahwa senjata kuno yang satu ini memiliki nama dewa Dia pun bertanya kepada Luffy Apakah kau menginginkannya Luffy? Luffy menjawabnya Aku tidak membutuhkannya Robin pun juga menanyakan mengapa Odin ingin melepas senjata kuno ini Nah sesaat mereka berbicara tentang senjata kuno Tiba-tiba saja muncul Shinobu yang cantik dengan Otama Ada percakapan unik Tama melakukan pose ninja memberitahu Luffy bahwa dia telah menjadi murid dari Shinobu Dan meminta Luffy untuk menjadikannya menjadi nakama saat mereka bertemu berikutnya Tentunya ketika dia menjadi lebih kuat dari saat ini Nami pun berlari untuk memeluknya Mengatakan bahwa dia sangat imut dan Luffy merespon tawaran nakama dari Otama Namun dengan syarat nanti jika dia bisa menggunakan ninjutsu Nah setelah itu Luffy baru setuju menjadikan Otama ini nakama berikutnya Nah respon Tama dia pun senang mendengar jawaban tersebut Nah setelah itu di sisi lain Karibu Sang Lumpur mendengar tentang Pluton dan mengatakan bahwa Dia harus memberitahu orang itu Kita lanjut Setelah itu beberapa hari telah berlalu Kita dapat melihat orang-orang dari ibu kota bunga bahagia Kita bisa melihat Momo yang melihat kota sambil menerima pekerjaannya sebagai Sogun Momo melihat anak-anak yang berbahagia berbicara Dia mulai berjalan dan setiap kali orang bertemu dengannya Mereka memanggilnya Sogun Momo lantas mencoba untuk mencari Zoro untuk mengajarinya sedikit ilmu pedang Nah namun kemudian dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun di ruangan Topi Jerami Dia lantas berlari keluar kastil Memanggil nama Topi Jerami termasuk Yamato Namun masih belum menemukan siapa-siapa Dia pun akhirnya menemukan Hiyori yang bersama dengan Toko bermain Shamishan Momo pun bertanya kepadanya tentang Luffy dan yang lainnya Momo terkejut karena mereka tidak mengatakan apa-apa Dan langsung ingin keluar dari Wano Kuni Momo pun bertemu dengan Kinemon dan dia ikut terkejut bahwa bajak laut Topi Jerami sudah tidak ada Nah jadi tidak ada yang memberitahu Kinemon dan juga Momonosuke Halaman selanjutnya memperlihatkan Luffy, Kid dan juga Lao tiba di pelabuhan Tokagi Mereka terlihat untuk bersiap meninggalkan pulau Wano Kuni Lao memberitahu Luffy untuk mengubah hari mereka dan meninggalkan Wano Namun Luffy mengeluh mengatakan bahwa mereka telah memutuskan untuk pergi hari ini juga Mereka pun memutuskan untuk memilih rute yang berbeda dari Lobos Lao akan pergi ke arah timur laut Iotas Kapten Kid akan pergi ke arah timur Dan kemudian Luffy berserta dengan kawan-kawannya akan meluncur dan berlayar ke arah tenggara Ada momen yang kocak yang dimana Kid dan juga Luffy memilih rute yang di tengah Mereka berpikir bahwa itu akan menjadi yang paling cepat dari yang lain Namun timur lautlah yang paling cepat menurut Lao Lao pun mengejek mereka akan hal ini Nah disini pun ada momen yang terlihat Kid yang marah Yang mengatakan bahwa orang yang tidak bisa dia terima sebagai Yonko adalah Bagi Lanjut halaman berikutnya Kita pun bisa melihat Bagi, Krokodil dan juga Mihawk berada di koran logo Cross Guild Luffy terkejut melihat itu dan bertanya Mengapa mereka terlihat seperti bawahan Bagi Zoro pun terlihat tidak percaya bahwa Mihawk berada di bawahan Bagi Lao mengatakan bahwa jika Bagi mampu membuat dua orang itu mematuhinya Maka pantas untuk memanggil Bagi seorang kaisar lautan Namun Luffy tidak terima dan mengatakan kepadanya bahwa Bagi adalah seorang yang idiot Kita pun mendapatkan informasi tentang organisasi Cross Guild ini dari Kid Nah tampaknya mereka memberikan hadiah bounty kepada para angkatan laut Sangat amat menarik Lao pun memberi Kid salinan road pony clip dan mengatakan padanya bahwa mereka berhak memilikinya Di satu sisi, Kid mengatakan bahwa mereka harus serius tentang hal itu untuk berpartisipasi Dalam pertempuran untuk memperebutkan One Piece Kemudian ada hal yang unik lagi Kid bertanya kepada Killer Haruskah kita mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus menemukan pria dengan luka bakar Meskipun mereka tidak tahu di mana dia Nah beberapa orang disana yang mendengarnya ingin tahu tentang siapa orang yang dikatakan oleh Kid ini Akhirnya kita pun sampai di halaman terakhir di chapter 1056 Momo terlihat berteriak jika Yamato telah pergi juga Namun Yamato berada di atap dan berteriak kepada Momonosuke Bahwa sudah waktunya untuk pergi dengan Luffy Dia ingin hidup seperti layaknya Kozuki Oden Overall, chapter kali ini banyak merangkum mengenai bagaimana kondisi yang terjadi saat Wano Kuni setelah peperangan di Onigashima akhirnya usai Beberapa hal yang menarik di chapter ini yang dimana Sang Yonko Bagi Membentuk sebuah organisasi yang bernama Cross Guild Pertanyaannya, kenapa Krokodil dan juga Dracul Mihawk mau bergabung di bawah kepemimpinan dari Bagi Bisa saja pasti ada kesepakatan antara mereka untuk mencapai suatu tujuan yang mereka sama-sama sepakati Contoh, bisa saja organisasi ini bertujuan untuk menghancurkan dan menangkap para angkatan laut yang akan nanti menjadi bagian dari Kru Bagi Krokodil dan juga Mihawk yang seperti kita ketahui punya dendam terhadap pemerintahan dunia dalam kriminalitas mereka kemarin Ada juga hal yang unik yang dimana terpecahnya tiga supernova Yaitu Luffy, Lau dan juga Kid yang menuju ke rute mereka masing-masing setelah meninggalkan Wano Kuni Lau akan pergi ke arah timur laut Yutas Kapten Kid akan pergi ke arah timur Sementara Luffy beserta dengan kawan-kawannya akan meluncur dan berlayar ke arah tenggara Spekulasi liar tambangun mengatakan bahwa mereka akan menuju ke arah tujuan mereka berikutnya Bisa saja, Lau akan pergi ke arah timur laut dan tiba di Pulau Beehive alias Markas dari Bajak Laut Kurohige Kemudian, Yutas Kapten Kid pergi ke arah timur dan bisa jadi akan menuju ke arah Pulau Spi Nah, sementara itu Luffy akan berlayar ke arah tenggara Itu bisa jadi akan mengarah ke Pulau Teroterial milik Yonko Sengs Yakni Pulau Salju Nah, jadi mungkin disanalah pertemuan antara mereka berdua akan terjadi untuk pertama kalinya sepanjang 23 tahun ini Yang unik lagi disini adalah Karibou yang mencoba untuk memberitahukan seseorang mengenai senjata kuno yang informasinya sudah dua senjata dia dapatkan Siapa sebenarnya orang yang disebutkan oleh Karibou ini untuk diberitahu informasi ini? Cuma masih ada satu nama saja yang kuat Sosok tersebut bisa jadi adalah Yonko yang lainnya, yaitu Kurohige Bisa saja Karibou ini menjadi mata-mata alias aliansi dari bajak laut Kurohige yang selama ini Aliansi dari mereka belum kita ketahui bersama Tentunya, Kurohige juga akan pasti menargetkan beberapa senjata kuno yang akan dijadikan alat untuk menguasai dunia Apalagi kita melihat liciknya Kurohige ini saat masuk dan memperoleh tujuannya Bisa saja dia akan memanfaatkan situasi ini setelah Luffy beserta dengan bajak laut yang lainnya sudah meninggalkan Pulau Wano Kuni Apalagi dia mengetahui bahwa Yonko, Kaido, dan juga Big Mom sudah tumbang di Onigashima Tentu, momen-momen ini pasti yang dicari oleh Kurohige Bisa saja dia menugaskan Sanjuan Wolf untuk mengambil benda tersebut di bawah laut Wano Kuni beserta dengan Road Pony Glip Terakhir yang bisa Tambokon sampaikan, bisakah kita sudah menetapkan bahwa Yamato akan memang benar-benar bergabung dengan kuru bajak laut Topi Jirami pada chapter berikutnya Ini sama persis seperti kasus dari Kozuki Oden yang mengejar bajak laut Shirohige untuk bergabung ke bajak lautnya Ataukah kita mendapatkan double nakama Yang dimana Carrot sudah memutuskan untuk menolak tawaran dari Inu dan Neko untuk menjadi ketua dari Pulau Zou Yup, jadi mungkin itu saja yang bisa Tambokon jabarkan dan review mengenai chapter terbaru kita yaitu chapter 1056 Ingat untuk menggunakan chapter akan libur ya karena adanya liburan dari majalah jam Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini dan semoga video ini membuat kalian terhibur Sekian dari Tambokon dan turunkan janggar Mari kita berlabuh Terima kasih kerana menonton!